Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy, sekarang kita akan mengerjain problem set aplikasi turunan yang kedua. Nah, di sini jadi kita punya persamaan diferensial kayak gini, dan kita pengen selesai ini. Gimana caranya? Nah, persamaan diferensial kayak gini bisa kita selesai dengan cara separatif variable, yaitu kita pisahin yang ada hubungannya sama Y di satu sisi, dan yang hubungannya sama X di sisi yang berbeda, gitu. Nah, jadi di sini kita punya DY per Y kuadrat, itu sama dengan DX per akar X plus 1. Nah, terus habis itu gimana? Habis itu tinggal kita integralin masing-masing, gitu. Nah, atau ini kita punya integral Y pangkat minus 2 DY, dan kita di satu sisi yang lain kita punya integral X plus 1 pangkat minus setengah DX. Nah, sekarang kita mencari antiturunannya nih. Apa yang kalau diturunin jadi Y pangkat minus 2? Yang jelas pasti Y pangkat minus 1 kan? Nah, tapi karena dia ada minusnya, jadi kita kasih minus lagi biar dia minusnya hilang, gitu. Terus yang kanan, apa yang kalau diturunin jadi X plus 1 pangkat minus setengah? Yaitu X plus 1 pangkat setengah kan? Nah, cuma karena dia ada di kali setengahnya, sementara yang di soalnya nggak ada, jadi kita perlu kaliin 2, gitu. Nah, jangan lupa juga kita perlu tambahin sama konstanta integrasinya. Nah, udah deh ini. Tinggal kita cari Y sama dengan apa? Minus Y pangkat minus 1 ini kan minus 1 per Y kan? Nah, berarti tinggal kita ubah sisi. Kita ubah jadi Y sama dengan, itu jadi Y sama dengan minus 1 per 2 akar X plus 1 plus D. Gini, jadi udah deh. Kita dapetin solusinya Y sama dengan minus 1 per akar 2 X plus 1 plus D. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.